Menteri BUMN dan Bulog meninjau kimia farma pagi hari ini. Melakukan sidak di sejumlah lokasi untuk memastikan kebutuhan pangan dan ketersediaan masker di pasaran aman. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Jopos TV, Rati Aulia. Rati silahkan dengan laporannya. Selamat siang David. Hari ini Menteri BUMN Erick Thohir melakukan peninjauan kedua lokasi. Yang pertama merupakan gedung Bulog di Jakarta Utara, yang kedua kimia farma di Menteng. Di mana tinjauan yang pertama di gedung Bulog Jakarta Utara, dia diterima oleh ketua Bulog yaitu Budewa Seso. Yang menyatakan bahwa persediaan beras aman menjelang bulan Ramadan dan juga masuknya wabah virus corona ke Indonesia. Yang memastikan saat ini ketersediaan beras Bulog ada 1,6 juta ton yang ada di gudang Bulog sendiri. Dan didominasi masih oleh beras impor, ya ini dari beras dari impor dari berbagai negara. Namun untuk masapan yang sendiri nampaknya akan maju ke bulan April, jadi stok untuk beras lokala sendiri bisa akan bertambah dan mungkin akan mendominasi stok dari beras Bulog sendiri. Erick Thohir sendiri menjamin bahwa ketersediaan beras sampai saat ini adalah aman. Untuk itu masyarakat tidak perlu panik atau adanya panik buying dengan adanya masuknya wabah virus corona ke Indonesia. Karena dipastikan bahwa stok beras ini masih akan aman terus dan ia juga akan menindak yang adanya mafia-mafia beras yang ada di Indonesia yang nantinya dapat merugikan petani. Selain itu juga ia melakukan tinjauan ke kimia farma yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Di mana ia juga memastikan stok masker dan juga antiseptik aman di setiap toko gerai kimia farma yang ada di Indonesia. Di mana kimia farma yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 gerai di sini kimia farma sendiri dijual masker. Namun penjualan dibatasi, setiap orang hanya bisa membeli 2 masker dengan harga 1 maskernya 2.000 rupiah. Namun untuk antiseptik sendiri sampai saat ini tidak dibatasi karena stoknya masih cukup atau masih cukup banyak sehingga tidak adanya pembatasan pembelian untuk antiseptik. Menteri BUMN Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa memang saat ini produk yang digunakan untuk membuat masker adalah impor dari China. Namun karena China sendiri saat ini merupakan negara yang terbanyak terserang virus corona. Untuk itu kemungkinan nantinya pengimporan dari bahan pembuatan masker mungkin tidak bisa dilakukan lebih lanjut. Untuk itu ia juga sedang memesan masker, bahan-bahan pembuatan masker yaitu ke Eropa. Jika nantinya harga masker kemungkinan akan mengalami kenaikan, itu bukan karena kimia farma yang sengaja menaikkan harga masker karena adanya virus corona ini. Namun memang karena pembelian bahan pembuatan masker yang berubah dari China ke Eropa dengan harga yang juga lebih mahal. Erick Thohir sendiri menjamin bahwa di kimia farma sendiri juga bisa di setiap apotek kimia farma itu bisa dilakukan pengecekan thermal scanner di mana mengecek suhu tubuh terkait dengan virus corona. Ini juga memastikan masyarakat tidak perlu panik untuk tidak adanya stok masker karena di setiap kimia farma dijamin bahkan ada stok masker. Seperti tadi saya sebutkan bahwa saat ini di luar stok yang sudah ada, pemerintah sedang memesan 7,2 juta masker untuk nantinya disimpan di kimia farma. Namun tadi sendiri sempat ditanyakan apakah nantinya pemerintah akan melakukan pembagian masker secara gratis. Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa sudah dilakukan oleh Bank Mandiri. Namun ia juga meminta tidak hanya BUMN, para pihak swasta juga turut andil dalam untuk membagikan masker tidak hanya BUMN. Namun untuk sampai dengan saat ini ia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan adanya wabah virus corona karena baik tersediaan pangan maupun tersediaan masker, BUMN menjamin akan hal itu, David. Baik, terima kasih Rati atas laporannya, saya bertugas kembali.